bismillahirrahmanirrahim ini gua belum top speed ya, jalurnya gak mau mungkinkan sih buat top speed tuh gak mungkin kan, tuh penuh jalurnya si paling lari 90an, 100an ini oke guys, selamat datang kembali kembali lagi bersama saya, Gedang Doyan jalan di situ ada? bismillahirrahmanirrahim loh potas ngongwe bismillahirrahmanirrahim bentar napas dulu jadi ceritanya ini gua pergi mendadak dan ini ngevlog mendadak ini gak ada rencana ngevlog jadi random ya tapi nanti baliknya gua bakal bikin test top speed sih gak tau dapet top speednya berapa nanti liat aja ya paling sekitaran 120an lah larinya ini motor hmmm dan hari ini standar gua patah dua yang pertama patah ganti lagi satu lagi patah lagi kebetulan yang kedua ini standar punya temen dan ternyata standar dari temen ini KW dan akhirnya pas apesnya di gua jadi apa ya patah yaudahlah udah gua ganti duit ini jadi sementara ini nanti sampai warteg ini bakal gua tidurin motornya gak bisa berdiri sekarang gak ada kakinya aduh harus beli pedok nih kayaknya hah oke 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 kita nafas dulu soalnya tadi gua baru banget sampai rumah dan kunci motor cewek gua kebawah men tadi abis pinjem motornya malah kebawah oke kita agak santean sambil nyari-nyari udara malem ini udah berapa hari gak dipakai motornya hah karena harus jaga warteg kenapa gua gak bikin vlog pagi atau siang atau San Morian ya karena gak gak ada waktu pagi gua belanja habis belanja bantu-bantuin terus gua tidur sampe siang bangun lagi gua udah mager yaa rollnya gitu-gitu aja terus sampai sampai apa ya sampai minggu depan sih kayaknya ya sampai minggu depan rollnya bakal lagi gini terus wah harusnya ke kiri seru nih cuman dia milih kanan jadi gak ada lawan dah ya jalurnya sebenernya enak sih ini cuman gimana ya udah capek duluan jadi mager mau ngebut juga tuh tuh rame banget gak bakal bisa gaspol disini harus agak maluman dikit ya minggu depan selamat menikmati selamat menikmati merah merah cuy ah gak kebagian sial oke seperti tadi gue bilang gue bakal top street tapi gak bakal top street banget karena jalurnya rame tadi gue kira baliknya bakal malam ternyata gak jadi pulang malam jadi ya kita rate santai bismillahirrahmanirrahim ini gue belum top street ya jalurnya gak mau mungkinkan sih buat top street tuh gak mungkin kan penuh jalurnya paling lari 90an 100 ini gak mungkin potospeed gak mungkin karena padet cuy coba ya ini ya kita geber wuuh goyang cuy masih goyang banget agak ngeri dan gak maksimal untuk top street jalurnya jadi ini pakai kecepatan rata-rata kalau lagi jalan ya karena speedometer gue mati jadi kalau bisa tonton disini oke gagal top street gagal top street jalurnya rame lihat hati tadi tuh nganterin kunci kalau disitu sepi aduh Allah akbar lumayan panjang juga tracknya jadi bisa top street gitu eh ini malah cuman berapa itu 120an doang mungkin sih estimasi sekitar 130an kali ya kalau kita bener-bener gaspol mungkin dan oli samping habis lagi bergelombang bergelombang agak hati-hati ya kalau-kalau jalur sini terlalu ngeri jalurnya dan oli samping udah teriak-teriak Allah akbar apa ya pesannya pesan-pesannya apa nih di video kali ini jangan jadi orang pelupa deh kayak gue serius repot gue tadi bawa motor motor yang gue balikin kuncinya gue bawa ke rumah udah sampai rumah baru ingat aduh emang kadang kalau pelupa itu aduh direpotkan karena memang tadi buru-buru banget ada standara wrecking gue kata karyawan wartak gue patah gue dah sih karena didudukin ya dan karena KW juga sih jadi yunalah bareng KW dan KW-nya ini KW-KW-KW-KW-KW yang KW-KW banget karena kemarin urgent karena endorsean kolong kan jadi gak bisa pakai standar 2 dan standar 1 gue juga udah parah diganti pakai yang ada dulu dan akibatnya begini gak lagi-lagi deh serius tuh jalurnya oh gagal top speed gagal top speed aroh nih allah faktor kan salah ambil jalur oke oke Allah akbar ya Allah ada truk-truk raksaksa di sini agak ngeri juga kalau di sini tuh karena banyak truk-truk besar dan kalian harus hati-hati ketiga jalan di jalur cengkareng pik dan apalagi kalau arahnya dadap kalau gak salah ya eh dadap apa mana itu yang ke kiri itu terminal eh gak tau dia dadap eh bukan dadap terus apa ya pokoknya arah ini bandara pokoknya arah bandara di sini juga hati-hati karena di situ banyak truk truk besar-besar banget dan kenceng-kenceng jadi hati-hati lah mau lu naik reking mau lu naik matik mau lu naik apapun kalau udah sama kendaraan besar gua saranin kalau nyalip harus bener-bener depan kosong dan pastiin agak jauh juga jaga jarak jangan terlalu mampet-mampet banget walaupun kita skillnya jago segala macem itu bentuk hati-hatian sih gua pribadi aja sangat berhati-hati sekali oke Fik gak dapat hop speed dan gak ada jalan lagi gak ada jalur lagi oke dan kita ngampir ke bengkel Pak Eko buat pasang sandar dulu baru semoga belum tutup dan belum tutup ini motor saya gimana ya Pak Eko ya gak ada standarnya niat-niat-niat tadi mau ngetes top speed itu apa buri manson ternyata rame banget tak kebut banget rame cuma dapet 125 iya iya ini gimana nih motor mana gak ada standarnya manain ya makan dulu aja Pak Eko tenang-tenang oh pendoknya Pak Eko oh iya dipakai juga ya wuuhuhuhuhu wuuhuhuhuhu aduhuhuhuhu anjir dong iya oh gak ada standarnya soalnya gemene gimana sih kawal ini mending ini mau wartakan gak ini gini 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 apa yang ini, apa yang ini penjel sih, hulah aku tegakkan udah 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 mancingnya coba mancingnya ada yang ini, apa yang ini? ambro, ambro masuk ambro ada yang ini? oh, apa yang ini? bener-bener, bener-bener ya, ini itu yang terjadi oke lah karena gak ada standarnya kita akalin dulu ini kita close ya jadi cuman jadi topsy cuman 125 doang cuy karena tadi gak mendukung juga kan oke lah next kita coba dibikin lagi ya kita close dulu nih pakai koli makan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh